Bisa diserahkan, jadi ini antara, apa ya, antara rencana sama kemampuan itu harus diri yang betul. Jadi ini, jadi mengimplementasikan kebijakan di tingkat nasional, itu harus disesuaikan dengan kapasitas masing-masing di daerah, masing-masing di sekolah. Jadi ini, agar kita jadi tidak, jadi mendapatkan kalau misalnya kita terlalu idealis, kita jadi tidak dapat apa-apa. Jadi bagaimana kita sekidarnya dapat sesuatu. Jadi kita boleh berbicara, tapi dalam konteks aksi kita buat target- target realisinya. Jadi ini bahasa-bahasa yang mungkin nanti di dalam prakteknya adjust untuk menjadi kapasitas. Nah, kemudian yang kedua, setelah menempat, setelah berbicara, ini saya agak lebih sulit lagi ketika membandingkan nanti yang di camping food, yang di Kemenang. Karena memang kalau yang di Kemenang belum jalan semuanya, belum ada beberapa perangnya. Jadi pertukaran pelajar tidak ada di Kemenang, tidak ada angkalan, saya tahu agar bagaimana, tidak ada. Jadi memang lebih ke bagaimana kerjasama, tata peranggulan tinggi. Kalau di camping food, kan memang log langsung, berapa miliar untuk gini kemana, gini kemana, gini kemana, gini kemana. Nah, memang ini salah satu tantangan juga, karena memang pendidikan kita itu ada di dua pilihan. Jadi yang satu di camping food, yang memang fokus turusin pendidikan, yang satu di Kemenang. Yang kadang-kadang juga tersibukan, murusin haji, murusin alal-aram, murusin banyak yang cerai, macam-macamnya. Jadi agak tidak dapat. Dan untuk pendidikan itu juga agama, ini memang mungkin kita lihat dulu aja perkembangan dari PTN. Nanti dari sana mereka akan kita bisa lihat realistisnya seperti apa. Memang kalau di PTN tadi, kalau misalnya perbuan tinggi salu batu, dari ikutnya ada dana itu. Seperti halnya PT S merger, di Kemenang itu dikasih, apa namanya, insentif. Kalau yang PT IIS itu enggak ada yang asli, enggak ada yang modusin, jalan sendiri aja gitu. Ini yang paling penting. Kemudian yang kedua, untuk pahang pelupan ya. Angkat pekin, nah ini sebenarnya saya menjawab juga ada pahang pelupan. Jadi yang di Kemenang, grup IDI, pahang pelupannya. Jadi memang enggak ada. Jadi, contoh yang jalan kan sampai ke pertukaran pelajar, mahasiswa ya. Saya itu suka sendiri itu lihat proporsi jumlah beasiswa, KIP, antar Haji PT, umum sama PT Agama. Itu jauh sekali. Karena kalau di PT umum sekarang sudah di atas 11%. Kalau di PT Agama itu enggak sampai 4%. Karena agak tarik-tarik-tarik juga di Kemenang ini misalnya saya tawarkan. Pak Direktur mau prioritas bapun infrastruktur, muliai bosen, atau mau apa namanya, mau Pak Sancho memberikan kegiatan beasiswa. Jadi itu posisinya di Kemenang ini seperti sarung yang penting. Kalau saya angkat ke atas, yang bapak ke atas. Nah, jadi harus tertik-terik di sini. Tapi kita jangan kecil hati. Saya sampaikan, tahun 1999 saya nangani ke Kemenang dan Kemenang. Itu anggaran seluruh PT KIN, dari Uwi Jakarta sampai di Manang itu, itu lebih kecil dari Sampri Kipang. Sekarang, angka untuk di Kemenang apa, saya kira lebih tinggi dari UMD. Jadi, sudah ada perubahan yang akan dipakai. Nah, cuma memang saya juga saran ke Kemenang, jangan nambah-nambah lagi. Kalau nambah-nambah lagi kan nangatnya banyak, ya nanti uangnya masih. Nah, ini mungkin tiang-tiang kecelakaan. Kemudian yang selanjutnya, Kemenang, Kemenang, Kemenang. Nah, kalau Kemenang ini udah lebih utek, ini sudah tidak. Saya mungkin tidak bisa jawab sebabnya orang-orang penas. Karena tidak sampai kesana. Tapi saya juga hidup di masyarakat. Saya juga wajib di BKM. Saya pengaruh di Marita itu, ya. Di BKM, saya punya apa namanya BK. Di IRW juga BK ada, ya, berpahalung. Ya, itu memang masing-masing di lapangan itu tidak semudah yang mencoba BK. Saya bahkan juga, makanya saya suka tanya ke BKM, coba di Cek, sebenarnya bulu-bulu yang pahamkan 13 berapa persen. Saya tidak yakin itu mencapai 50%. Karena kan yang namanya praktek ini, itu butuh waktu lama. Jadi, istilahnya butuh saya, kalau saya ingin tahu bagaimana ngajar di salah tiga, saya setahu di sini melihat orang-orang ngajar. Kalau cuma dijelaskan, saya tidak bisa. I do, I understand. Jadi, ini penting. Ayat kedua, saya melihat bahwa untuk pendidikan ini memang ada aspek adaptasi dan imitasi. Dan tadi memang imitasi itu tadi, di samping pendidikan memang siswa-siswa harus berlindung. Ya, tadi saya sampaikan, kita tidak boleh buang sampah, sempanangan, segala macam, tapi misalnya ada yang satu, contoh tidak baik, itu akan berlindung. Jadi, itu yang sulit. Apalagi tadi, kalau misalnya karakter itu bisa bicara masalah angkri, masalah sampah, masalah apa-apa, itu, menurut saya, kata-kata, berjimulanya mungkin dari yang di rumah tangga. Saya kadang-kadang sedih, kalau saya tuh, naik gojek, terus saya lihat ini ya, apa, jalan-jalan itu, kalau ada tanah kosong, kemudian dibuangin sampah, kemudian ada tulis, ada spandu. Untuk yang buang sampah, saya doakan untuk, diri tujuh turunan. Coba, kalau misalnya kita itu sesama wakil, asal itu itu akan saja jelas, bagaimana kita tidak akan menanggungan, kalau ada kejadian, saling serang. Jadi, hal-hal semacam ini, harus diperkankan menurut saya, dan masuk ke sekolah, sama masuk ke sistem hukum. Tadi, di RTLW itu, juga diperkankan itu. Saya kebetulan rumah saya, di depan buskesmas, kemudian di depan SD. Dulu, sepuluh S. Di samping SD, SD-nya itu, sorenya dipakai S.N.V. Masa Allah, setiap hari, saya, apa, lihat salgupah, asli luar biasa. Sabtu berikut saya sabun. Orang-orang yang lewat, suka nanya, bahwa tentang ini, apa, ini banget yang dipercayai sendiri. Saya bukan mau dikerjati semua orang keluar usaha, tentang bagaimana kebersihan. Ini, kok di rumah orang, buang sampah, bukan sekedar mobilnya, ada yang panggil, macam-macamnya. Nah, hal-hal ini, kan harus diperkankan. Nah, saya kira di PT KIN, ini kesempatan yang baik. Saya, apakah, suka agak, kalau saya datang ke rumah, atau datang ke kampus, yang saya lihat, pertama, kalau ke toilet. Kalau toiletnya bersih, rapi, saya kira yang lainnya, agak beres. Karena, disanalah indikator. Saya kira, wind salah tiga ini, termasuk salah satu, wind yang beda sih. Apa, relatif, unik. Saya, karena, jujur aja, ada budaya juga kan, budaya bisa hanya dari sangren kan. Dari sangren kan, baru merokok, gak bisa narah kan. Jadi, ke kampus merokok lagi. salah satu yang bisa, paling potensial sampai, itu rokok. Rokok satu, dilempal, sampai itu, aku ambil, berikutan. Itu cepat kumuh. Nah, kegisikan seperti itu, menjadi sangat. Jadi, tolong ditekankan, di reto-reto yang ada tadi. Jadi, Bu Encan, jangan menandalkan, pendidikan, harang-harang di sekolah saja. Karena, kalau di sekolah saja, nanti kita butuh, frustasi. 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 di dunia aja, Bu Encan, di dunia, berfilang, mengajar, kan sebenarnya imitasi. Meskipun, Bu Encan, jadi guru PGMI, maka nanti jadi dokter, tidak PGMI, sekarang aja, budik anak, tidak jauh sama di guru Bu Encan. Agak beda, jadi kita ajak, ya. Karena kan ingat, oh, dulu caranya begini. Nah, nanti, agarisasi, kita sekarang memperkenalkan, bagaimana, proses sharing. Proses sharing itu gini. Tadi ada sekolah-sekolah yang bagus, kita tirun. Cara tirunnya aja, didatangkan aja, didatangkan, sebetulnya, kita titip, tiga bulan untuk di sekolah. Jadi, coba lah, cari sekolah-sekolah yang bisa jadi contoh, itu di, dikantekan di sana, nanti akan menemukan hal, terus itu nanti tidak 100%, tapi setidaknya 50%. Ini mungkin lakukan dengan pertanyaan tadi, Pak Langdija, cari sekolah favorit, ini memang, sekolah favorit itu gini, Pak Langdija, saya tadi menyangkaikan, 66% itu berurutan kata saya, kata disertasi, ANU, sekian kembi-kut, yang satu, sekian kembi-kut, ini buat, itu sama-sama, semua orang, saya juga berhubungan. Gitu, kalau dengan versi saya itu, ketinggian, riset saya juga ini. Nah, ini ya, jadi, pertidikan ini, membantu saja, yang pertama, harus gizi, kesehatan yang dulu. Jadi, gizinya diperbaiki. Saya tidak tahu ya, mungkin, kalau ibu yang di BGRI, BGRI suka lihat, ada anak yang usia ini juga, atau bahkan mau pingsan, gitu ya, atau tidak makan, kalau dalam bahasa saya itu, dikabung, kalapin, itu kan kejadian. Jadi, kemudian, ada, perubah kembangnya juga beda-beda. Nah, ini penting, aspek gizi. Dan, gizi itu bukan anak, udah kuliah, udah sekolah. Gizi itu, hanya efektif, dua tahun pertama, 0 sampai saat dua tahun. Dan, ada juga sebelumnya, sebelumnya itu di kehamilan. Jadi, salah satu terberang di Indonesia itu, makanya sekarang ada program nasional stunting. Stunting itu, untuk mengurangi kekempilan. Karena, kalau sudah gitu, itu otak terberang, kecetakannya udah puluh, udah agak susah. Meskipun, ngapin sekolahnya, jadi yang baru bilang, itu tetap seperti itu. Nah, inilah yang harus diperbaiki isinya. Makanya, dulu saya yang pertama, jadi waktu itu, jadi Biko, bagi makanan tambahan, anak sekolah se-Undonisnya, yang butuh negara-negara. Karena, memang mereka butuh makanan tambahan. Dan, butuh obat cacing. Karena, mayoritas, kadang Indonesia, cacingan. Nah, kalau yang, bang-bang, sepanjang yang berjilai, di daerah-daerah muslim, mudaya patriarki. Mudaya patriarki, mengetahulkan laki-laki dari perempuan, ini juga tidak lain. Karena, kalau misalnya kita pesta, keluarga ada makanan, tidak enak, yang berginti, yang makan duluan, bapaknya, yang kedua, anak-anaknya, terakhir, ibunya. Harusnya dibanding, yang pertama, ibunya, kedua, anaknya, bapaknya, tidak di rumah, tidak apa-apa, mereka pesta, itu terjadi, menado. Kalau orang menado, orang menado itu, terapuannya, apapun di batang, makanya mereka, lingkar tangannya, lebih tinggi, tinggi, dan kematian, tidak di rumah. Nah, di kita, udah tadi, patriarki, adalah muncul, hadis, yang disalah, ibu-ibu yang melahirkan, dan meninggal, maka surga, jaminannya. Kan gitu? Nah, iya, tapi kan, tidak harus meninggal, kan cara mendapatkan surga, tidak harus meninggal, kan, bisa yang lain. Nah, maksud saya, hal-hal seperti ini, penting. Dan yang ketiga, gaya ibu. Nah, bapaknya, udah lebih bergizi, makanan sudah banyak, bahkan bukir, tidak hanya, bukuk makanan, kalau siapnya, sekarang, sudah bukan, kebutuhan makanan, gizinya, bukuk makanan. Bahkan, sekarang, kalau di-glowing, itu ya, jadi, perubahannya, untuk yang lain-lain. Tapi, jangan lupa, kalau hidupnya, jangan berpikiran. Bapak itu, ingin menjadi, model gitu ya, halus-hulus, macam-macam. Ya, apa-apa, dengupan, apa-apa, nanti, akan punya anak. Ya, kalau punya anak, harus melahirkan, diisi anaknya lahir, apa, terlalu cukup, sih, nanti dikasih, apa, susu, air susu, kalau suhu, 6 bulan, dan 2 tahun, kalau bisa. Baru dari sana, pendidikan itu efektif. Kalau sananya udah enggak ya, 6-8 pendidikan itu. Ya, ini penting. Jadi, ini terjadi, saya, lah, banyaknya di daerah-daerah, kantor, kantor muslim, kapal muda, jawa barat, bangunan, saling tantan barat, NPP. Karena, pengaruh-pengaruh, salah paham, ya, salah paham. Ini kan, bisa kita lihat, kemudian, sekolah tegri, sama selasa, muslim, sama pemuslim, ya, ini bisa kelihatan. Nah, sekolah favorit itu, menjadi, tidak mungkin, saya baru seminari, menggunakan, sama para kepala sekolah SMA, terbayang di Jakarta. Mereka meneluh ke saya, tentang donasi, Pak. Selainya gini, padahal dengan cara, donasi, kami SMA paling top, di Indonesia, sekarang jadi susah. Kenapa? Ada anak-anak yang belajar, sepertiga, akhirnya ya, bisa enggak naik, atau ya keluar. Tentu, berhati, selama ini, bukan sekolahnya yang baru, Saksu itu memilih, murid-muridnya yang sudah bagus. Kalau dalam bahasa literasinya, misalnya, kalau ibu-ibu, ibu nerimanya, dari SMA, SMA, yang pas-pasan, saya yang tidak akan jadi tepuk. Nah, sebenarnya bagaimana, yang pas-pasan itu, menjadi baik. Ya, pas-pasan itu, menjadi baik. Saya akan tunjukkan, misalnya, contoh, orang akan beranggapkan, sekolah itu, di bawah sekolah, Muhammadiyah. Tapi, kalau dari segi, prestasi, sekolah, MU, lebih baik, dari sekolah Muhammadiyah. Kenapa? Karena, sekolah Muhammadiyah, kualitasnya lebih bagus. Namun, yang masuk ke sekolah Muhammadiyah, umumnya, adalah, misalnya, sayangnya, saya ditingin di sekolah Muhammadiyah, karena tidak diterima, sekolah negeri. Jadi, namanya, maski lover. Tapi, kalau yang di sekolah-sekolah yang, dia kiai, sama nyaiknya. Ada sekolah negeri bagus, tapi dia ingin, anaknya di sekolah saya, di sekolah dia. Jadi, anak, kiai, sama nyaik, anaknya pinter, Sekolahnya, enggak bagus. Nah, sekolahnya dimantar, anaknya pinter, sekolahnya enggak bagus. Nanti, lulusannya, anaknya itu sebenarnya. Karena, yang dominan adalah anaknya. Sekolah Islam terpadu, saya bandingkan, dengan sekolah itu, kalau dikontrol dengan orang tua pendapatannya, dan juga orang tua pendapatannya. Tidak ada beda juga. Kenapa, di sekolah Islam terpadu, muridnya bagus-bagus, lulusan meniknya tinggi-tinggi. Karena, tanpa-tanpa di atasnya, saya pakai atas ibu-ibunya. Sedangkan di sekolah yang dia, 2S teman-teman. Tapi, kalau disamankan itu, saya buat, dan kalau disamankan itu, itu neta, enggak ada bedanya. Nah, jadi, alat ini menunjukkan, sekolah favorit itu, sebenarnya, lebih pada, dan ada, kadang-kadang, setidak adilannya, di sekolahnya, dari favorit itu, nanti dia dapat, dulu dari pusat sana, dari provinsi dan, dari kamupaten dan. orang tuanya, tak kaya-kaya kan semua. Jadi, lah sekolahnya. Saya dulu, sekolah, di pesantren, di Garut, itu, datang itu, gampang banget, enggak laku. Tapi, sekarang, jadi nomor 2, sekolah, setelah SMA, atau lain, yang diperilai, perkuatannya, itu, 24 tahun, itu, itu, yang memang, datang, tapi, tidak boleh seleksinya, itu, sekarang, harus lewat, apa, handphone, kirim online, apa, dan itu, hanya 3 menit, sudah habis. Karena, di daftar, misalnya, silahkan, online, mati datang. Wah, itu, angku yang jalan, itu, anak bufah, ini, apa, anak kepala, ini, nah, semua, sekolah di sana. Akhirnya, kan, ya, itu, otomatis begitu. Nah, inilah, kenapa, jonas itu, jadi penting, agar, tidak menunggu di sana, dan, agar, tidak, apa, sekolah itu, tempat agregasi, tempat desegasi. Jadi, orang kaya, mumpul sama orang kaya, orang kisi, mumpul sama orang kisi, salah. Harusnya, semua orang belajar, dari kehidupan orang kaya. Jadi, itu. Makanya, saya melihat, jonas ini, sudah, sudah efektif, tapi, butuh waktu lama. Mungkin, 10 waktu tahun, lalu, kelihatan, mas. Tapi, jangan, usah, nah, ini, IPB, contoh, IPB, salah satu, perguruan tinggi, yang berusannya terbaik. Kenapa? Karena, IPB, itu, nampilnya, bukan, lewat seleksi, masuk perguruan tinggi, tapi, lewat, MDK. Kalau, lewat seleksi, perguruan tinggi, ya, dia, dibandingkan, anak, yang, tengah kota, dengan, jauh, dipergunung, dia harus bersaing. Tapi, kalau, dilihat dari rapornya, asal minjur, itu bagus. Dan, seimbang, api-api-api, nampil, glurektron, itu, dicobar, ada pembantu, belajar, lulus IPB, dengan sangat lain. Jadi, ada banyak, uangan-uangan, di tiap daerah, itu, yang bisa dianggur. Dan, uangan-uangan, tinggal diputu, dipoles, gitu ya. Jadi, bukan, berjudi, tetap, dipoles saja. Nanti, mungkin pelanggan, kuin juga, kalau punya, amikosis, itu ada, dia, suara untuk, mengatakan, nanti yang akan, mengupgrade, kuinnya naik. Karena, itu, dari saya, kemudian, membangun, mohon maaf. kemudian, Bapak-Ibu sekalian, saya kira sangat menarik ya, masyarakat yang tadi mengundi, kebisaan lewat konten, bukan kalau ada pertanyaan, karena itu tidak cukup persoalan nasional dan juga praktik pendidikan yang diselesaikan selama waktu kurang lebih berat. Bapak-Ibu yang bersama tadi, sebelum saya hari ini, saya mohon nanti ada sedikit kewujudan, saya akan memberikan suatu kesempatan, Bapak-Ibu sekalian, Bapak-Ibu sekalian, keusahaan sudah apa namanya jubil-jubil di pagi, jelan-jelan hari ini, dan mereka nama-nama di pagi, secara seharusnya, saya akan beri, saya akan beri, saya akan beri, saya akan beri, hari ini, saya akan beri, 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 Terima kasih. 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 Terima kasih.